Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memanfaatkan rumah warga untuk dijadikan homestay saat perhelatan Sail Tidore 2022. Ini karena fasilitas penginapan dan hotel di Kota Tidore sangat terbatas. Kebijakan ini disambut baik oleh warga Kota Tidore, khususnya warga yang tinggal di kelurahan yang berdekatan dengan lokasi utama Sail Tidore 2022. Adapun pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mendata kurang lebih 790 rumah warga di 10 kelurahan dijadikan homestay. Jamaludin warga kelurahan Soasio yang rumahnya dijadikan sebagai homestay saat ditemui Tribunternate.com Minggu 6 November 2022 mengatakan sangat mendukung langkah pemerintah menjadikan rumah warga sebagai homestay saat Sail Tidore 2022. Ini kesempatan baginya untuk memperkenalkan ketamu yang datang tentang kehidupan masyarakat Kota Tidore serta kebiasaan masyarakat Tidore. Di rumahnya Jamaludin menyediakan fasilitas dan pelayanan yang layak untuk tamu yang nantinya tinggal di rumahnya. Yakni tempat tidur, kamar yang dilengkapi dengan AC, serta kamar mandi. Selain itu Jamaludin juga menyediakan layanan pendukung lainnya seperti wifi gratis. Tak hanya itu, untuk memudahkan tamu bersantai dan mengobrol saat nginap, ia juga menyediakan warung kopi di depan rumahnya untuk kenyamanan tamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!